Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 anna sayyidana muhammad dan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallimu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du hingga engkau lah hormati para alim, para kiai, para asatid asatidah para sesepung, bini sepung, tokoh masyarakat hingga engkau lah hormati Bapak Kubu beserta staff lanja jaranipun Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, rekan remaja-remaji wabil khusus panditia penyelenggara Kang Alhamdulillah Dalu Sabuniking Undang Gulaklan Banjanangan Sami dalam acara beringatan kelahirannya pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Yang bundi Kulaklan Banjanangan Sami pengen anud nurut datang ajarannya plus tingkah lakunya Kanjeng Nabi Makanya perlu diulang-ulang ceritanya Sekalipun di rancahsariki kula sering liwat hampir setiap sore Jumat Iku padang wajah sejarahnya Kanjeng Nabi Ini masjid, ini tajuk, suara-suara sepikirnya dikabim baca tentang sejarahnya Kanjeng Nabi Mung permasalahannya kadang-kadang Sing wajah ya beli paham Sing rongokahkan ya beli paham Sing nyala-nyala kahkan gak beli paham Ini loh kaya-kaya Ini dikabim sejarahnya Sing arahnya maulid barjanji Iku cerita tentang sejarahnya Kanjeng Nabi Ya si ngawit kalimat Abdadi ul imla'a bismizzatil aliyah Mustadirran faidul barakati ala ma'ana lahu Wa awla wa usalli wa usallimu ala nuril mawsufi Bitta qaddumi wal awwaliyah al-muntakili Figuroril karimati wal waljibakin Ini pembukaan kitab Makanya diawiti Abdadi ngawiti sopoingsun Bismizzatil aliyah Kelawan asmane dhatkan mahaluhur Ingkipuniko Allah subhanahu wa ta'ala Salawat salam maring sohabat keluargane kanjang Nabi sampai tekan kalimat Fa innahu la hawla wa la quwata Illa bila peragatkuan waba'du Apa aja kang waba'duku bahasa ke nenek selanjutnya Konon waba'duku Kadang-kadang singtidato beko amma ba'du Apa aja amma ba'duku Yang busing kananeku Konon je kitab Iya tadi amma ba'du wa ba'du Iku jari wongke nenek selan Selanjutnya Mulai maulid berjanji bercerita Fa akulu maka ngucap sopoingsun Huwa Sayyiduna Muhammad Jelas akan tentang kanjang Nabi Muhammad Siapa Muhammad Rasulullah Muhammad Gangda diutusani Allah Iku ingkipuni Iku putrani Sayyid Abdullah Abdullah bin Abdul Muttalib Muttalib bin Hashim Hashim bin Manap Manap bin Kusoy Kusoy bin Kilab Kilab bin Murrah Murrah bin Kaab Kaab bin Lu'ay Lu'ay bin Ghulib Ghulib bin Fiher Fiher bin Malik Malik bin Nadr Nadr bin Kinana Kinana bin Huzaimah Huzaimah bin Mudrikah Mudrikah bin Ilyas Ilyas bin Mudor Mudor bin Nizar Nizar bin Ma'ad Ma'ad bin Adnan Selawih Kanjang Nabi Mah Apal Bakawabak dunia apal Nasabih apal Badini beli apal Karena marhabanane Mengeluru berkat baik Ya Kalau dilihat ini Sebagai sebuah keilmuan Pasti apal Nasabih Kenapa? Karena gulaklan panjang Dengan sami Arab niru Nabi Muhammad Arab niru Muhammad Maka Ya kudu jelas Muhammad Ndi Loh Kenapa? Karena Kalau hanya Sekedar Muhammad Bisa jadu Aduh mengarap Ini rancasari Gakke Muhammad Ake kan Ake Sing dagangannya Mukhamad Sing ning sawabaya Mukhamad Iya kan Iya Sing ojek Ya Mukhamad Yang sing adu jago Mukhamad Mukhamad Darang Nah Maka Untuk membedakan Muhammad Satu dengan Muhammad Yang lainnya Maka Maulid Berjanji Menceritakan Nasab Karena yang Membedakan Muhammad Iku Iku Sak Karena di Zaman Akhir Ini Banyak Orang Yang Mengikuti Muhammad Tapi Ternyata Salah Mukhamad Iya kan Wah Saya ikhbak Muhammad Kita ikuti Nabi Muhammad Takbir Takbir Wah Mepriyaki Warung Mukhamad Di Melunik Ini Sudah Keliru Tentang Muhammad Makanya Kulaklan Panjana Ngas Sing jelas Muhammad Sapa Muhammad Botranes Sayyid Abdullah Dari Suku Quresh Dari Mana Quresh Ini Berasal Dari Nasab Nabi Yang Bernama Fihar Nah Dari Fihar Itulah Muncul Kaum Yang Namanya Quresh Makanya Jelas Kulaklan Panjana Ngan Same Muhammad Mana Yang Kita Ikuti Adalah Muhammad Botranya Sayyid Abdullah Abdullah Bin Abdul Muttalif Makanya Kulaklan Panjana Ngan Same Dipastikan Karena Zaman Zaman Akhir Orang Mengikuti Nabi Pengen Meluan Nabi Tapi Laka Kandung Kandung Tune Akhir Malah Kudadi Nabi Ceritanya Nabi Muhammad Tapan Nabi Akhir Dwek Melu Tapa Suara Griang 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 Perang Dwek Nabi Akhir Dongol Nabi Jibril Akhir Berubah Nama Maun Elia Eden Jibril Akhir Ditangkep Polisi Oh Makanya Polisi Yang paling Hebat Polisi Indonesia Jibril Ditangkep Indonesia Jibril Banyak Indonesia Jibril Bisa D Angkep Durung Israel Jibril Ditangkep Pada Waktu Praga Kasus Nabi Anyar Aranel Dan Dongol Maning Nabi Sapa Arane Ahmad Musod Nabi Iki Aneh Setiap Anawang Nabi Anabai Pengikut Dik Iya Aneh Iya Ahmad Musod Dik Berbahagialah Sampian Uri Pening Rancasari Orad Nabi Anyar Kenapa Karena Arane Beli Mengarah Barat Banget Alhamdulillah Alhamdulillah Aranel Rancasarian Kartiman Cardakim Jadi Nabi Beli Mungkin Nabi Cardakim Iya Beli Mungkin Surabadi Wulak Wali Kayak Ngapa Solawate Kayak Ngapa Nabi Nabi Arane Cardakim Nabi Muhammad Kan Enak Solawate Allahumma Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Ala Hewa Enak Badan Solawate Enak Karena Nabi Nabi Arane Muhammad Surah Arane Cardakim Allahumma Salli Ala Isis Beli Dati Orad Dati Makan Alhamdul Nabi Kulalan Panjenangan Sambi Muhammad Jelas Muhammad Nya Adalah Putra Sayyid Abdullah Dati Barjanji Itu Adalah Cerita Tentang Sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam Mung Kitabe Ditulis Maulid Barjanji Wong Sebelak Berang Sane Ibadah Anjar Marhaban Anku Beli Berwa Lagi Wajah Sejarah Kanjeng Berjanji Ditulis Sejarah Nabi Muhammad Meneng Sebelak Anak Ini Ngomong Apa Marhaban Anju Marhaban Lagi Wajah Sejarah Kanjeng Nabi Pragad Pembukaan Kanda Nasab Kanjeng Nabi Pragad Kanda Nasab Apa Jelang Kelahiran Kanjeng Nabi Makan Diungkap Walam Ma Arad Allah Ta'ala Ibrosa Hakkikotihil Muhammadiyah Walam Arad Allah Gusti Allah Menghendaki Ibrosa Hakkikotihil Muhammadiyah Untuk Apa Kanjeng Nabi 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 Kenapa Karena Nabi Muhammad Lahir Beli Langsung Dati Jasad Tapi Dicipta Berawal Dari Nur Allah Subhanahu Wata'ala Dari Nur Inilah Nanti Jahwe Nikitab Apakilatane Benjang Dati Makhluk Arane Dan Cahayane Dati Malaikat Kemudian Terpecah Seluruh Alam Dunia Menjadi Galaksi 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 Kehidupan Di awal Awal Bunderan Siji Maka Diceritakan Musim Diceritakan Sunan Kalijaga Ceritakan Satu Anak Awang Uwong Dalam Kehidupan Gusti Allah Garis Hukum Lempeng Maka Kita Sunan Kalijaga Jumlah Walul Likur Ketemu Mbak Ya Makanya Kan Kosong Kosong Ketentuan Garis Gusti Allah Setelah Kosong Kosong Muncul Bundaran Getsar Nur Muhammad Sallallahu Alayhi Wasalam Nanti Dari Nur Ini Terpecah Maka Teori Modern Bahwasannya Dunia Ini Berawal Dari Sebuah Ledakan Besar Teorinya Dikenal Dengan Teori Big Bang Ya Kan Pecah Batik Iyan Batik Iyan Batik Iyan Awal Kesemuanya Ini Adalah Awalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Kenapa Jangan Metun Terakhir Ya Kan Mas Tervisi Utamanya Nabi Muhammad Maksud Ya Masa Cerita Langsung Muka Matipai Yang Kau Gawai Adam Dikit Gawai Alam Dunia Dikit Yang Kita Anda Pengen Nulis Tentunya Cerita Gawai Kertas Negor Kayu Dikit Gawai Kertas Dikit Peragat Gawai Kertas Gawai Pena Cerita Tentang Tinta Peragat Kunda Kanda Tulisan Jadi Jadi Awal Awal Semuanya Alasan Allah Menciptakan Bumi Dan Seisinya Seluruh Alam Ini Apa Misinya Adalah Nur Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Maka Bunduran Kediddi Hukumnya Allah Subhanahu Wata'ala Maka Sunan Kalijagan Gambar Kuen Kelawan Ungkapan Satu Kosong Maka Pecah Sinsatukin Dadi Apa Alam Kang Loro Siji Alam Dunya Loro Alam Akhirat Maka Satu Satu Kanda Alam Dunya Isini Sapa Makhluk Loro Kang Arane Adam Karo Ibu Hawa Maka Satu Dua Makhluk Siji Penasaran Pengen Melu Karena Adam Bakal Balik Suarda Kita Pasti Manjing Neraka Itulah Iblis Akhirnya Mudun Iblis Ngalan Dunya Maka Dunya Hukum 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 Iblis Ya Ya Kaya Kaya Mau Saja Teman Neman Anggel Wakti Kaya 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 Kondol Iblis Tugas Siapa Tugas Iblis Adalah Menjadikan Manusia Itu Tersesat Dari Jalan Allah Subhanahu Wata Allah Supaya Menusia Iki Aja Kesasar Maka Gopek Karena Perkara Kang Papat Siji Sariat Lorot Rikat Teluh Hakikat Papat Ma'rifat Makan Ini Alam Dunya Baka Pengen Selamat Gopek Karena Kang Papat Makan Satu Sari 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 dua kandaki ayo tutup nengko baring undang mangkot cerita gapleng undang-undang ya jadi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awal lahir secara hakikat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallamakane wala ma'arada Allah ta'ala ibraza hakikatihil Muhammadiyah wa idharuhu jisman wa rohan bisuratihi wa makna wa idharuhu maka mulai dikatokakan nenggusti Allah idhar-idhar kan katon jisman secara jisman wa rohan tur'ana ruhi wa maknau serta perilakuni di dalam kehidupan maka mulai dipindah dari Nur ila makorrihi ngakolahu ila makorrihi ning di tempatnya sodafatu Aminataz Zuhriyah maka dipindah ning tempatkan tetap ning di wadai wong wadonkan arane Aminah Az-Zuhriyah yang berkebangsaan Zuhriyah kapan mulai dipindah dari Abdullah ke Siti Aminah itu diperkirakan awal bulan rojab Hai panjang Nabi memeruh ya berhubungan dadinya kapan yang kalau memang sama ruwadad ini kapan ya iya yang menenggung gawe ga anaknya bewar niyator apa gawe anak kaderga iya niatnya gawe enak akhirnya dadi ya kan memeruh kapan dadinya awal bulan rojab maksudnya jika baka awal bulan rojab berarti orang uliwalu lebih bisa ngitungnya raja bekedik kenapa karena hitungan olisiji oliloro olitulu wong kandungan itu dihitung dari purnama begitu dongol purnama bagian nembi seminggu berarti siji ngkodongol purnama maning berarti loro wong kondonjakannya iya makanya raja berwak puasa sawal kapitra yagung surat bala mulut pasangat tanggal rolas oh beli ngitung ya dikamaya ya orang masa ketengowor wong rolas mulut be dadinya kapan layam bu jikirgi nah iya dadinya ngulang rojab ke dadiannya kenapa karena akhirnya beri sebuah cerita setelah pindah nakolahu ilama karihi min sodapati amin atas Zuhriyah umur rong bulan kanjeng nabinin jeroh kandungan bapak nih ninggal dunia gebok mengwalama kedua walama tamamin hamlihi syahrani ala masyuril akwalil tawafi abil madinatil munawawarati abuho abdullah walama tamamin hamlihi syahrani sawisi sempurna saking kandungan kanjeng nabinin mbokeh umur rong bulan apa terjadi sebuah kejadian apa bapak nih kang aran abdullah ninggal dunia ningin di jekang ninggal ning madinah iya kan tawafi abil madinah lagi apa abdullah iki lemening madinah wakana kodijetazabi akhwalihi bani adiyyiminak taifatin ijetaza lagi dagang lagi dolan mampir ning sedulure sedulure siapa sedulure Siti Aminah kenapa karena wong Aminah Siti Aminah iku asline wong Madinah begitu lagi liren ningkana apa wa makasafihim syahrani sakiman iku jelek kenang lara sawulan lawase diopeni ning sedulur sedulur rabini kanjeng kanjeng nabi sampai tekang wafate sayyid abdullah kapan bapak nih nabi Muhammad iku wafate kandungan maka nih nabi sejak lahir itu dalam kondisi yatim ya kan dalam kondisi yatim karena bapak nih ninggal dunia wa makasafihim syahrani sakiman yu'anuna sukmah wa sakwa walamat tamamin hamlihi ala raji'i tisaato ashhurin qomariyah wa analizzamani ayyajali ya'anahu sada sawise samburna sangang bulan apa jare barjanji wiswayahwayae nabi akhiru zaman metu ning alam dunia hadara umahu laila tamau lidihi asiatu wa mariamu finis watim minal hadhirotil hadara umahu iku ditekani embokeh kanjeng nabi siapa kang dampingi pada waktu lahiran bidane ko dukun bayi neko iku siti ais apa asiya karo siti mar mariam makanya wong bengen kan kanda asing dukuni kanjeng nabi jek di siti mariam karo siti asia asia itu siapa itu istrinya fir'on isa kana minal hadhirotil kudsiya iku golongan wanita wanita yang disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekalipun sekalipun asia itu istrinya fir'on fir'on ya kan jelas bahkan cerita fir'on mah menusa yang mengaku dirinya itu adalah Tuhan wis jelas beli bener eh tapi rabini bener jadi dalam kehidupan wisana contohnya kabe sing lanangnya bener labini beli bener yaana ceritanya nabi lut iya kan iya sing wadone bener lanangnya karabetebek ya wisana ceritanya fir'on sing lanangnya bener wadone bener ana ceritanya nabi ibrahim iya kan apa pir'on iya apa nabi lut iya kan kononur lo baka fir'on wadone bener lanangnya karbetebek sing wadone majom iya ane rajin mengtajuke rajin limang waktu nek rajin galbongi wiridan ilo Allah ilo Allah ilo Allah laki nek ya begitu tekaku selayak seloyok lawang iya 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 misalnya contohnya sing awit bengenek orang aneh ngonun ku iya iya sing lanangnya alim ya menengan wadone ngamprak ngamprak ya wisana sing bengenek aja konon ku iya iya tapi sing arane wadone bisa disalahkan ku beli bisa anggar sing salama wong wong lanang begitu wong wadone sewat karena laka duit laka beras wong wadone sewat ya memang sewajar sing salas apa ya lanangnya berarti beli bisa makaya halo tanang wah beli bisa wong wadone salah ku iya 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 begitu wong lanang makaya nih badi dicumponi sewulan semene sewulan semene wong wadone masih ngancil ngancil bayi sing salas apa ya wong anang berarti orabi sandidik rabi kong 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 sembayang kong 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 mangkat jam iyaan sudah saya didik pakai wistak anani kb tapi wong wadone anggar bayi nukari kita ngumbangi kita whatsappan beli mari mari facebook kan beli mandak mandak selingkuh kanan selingkuh kiri sing salas anggar wong lanang salah yang nanti berarti ningkono salah mili rabi iya 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 saja jadi salahkan wong wadone bawa iya bisa alhamdulillah lih lo karena makhluk yang paling hebat wong wadone makhluk yang paling kuat woy ya iya wong wadun gawa gunung lorok nyambat sapa-sapa ya wong laya wong lanang mapang gawantuk lorok dititip ngmanuk wanya beli bisa sekang iya 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 yung wong anang macerdas disabai jawabannya yakunnya apa sekang wong wadun mapan namping gawa gunung kita mati tende di gunung meneng hai 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 pengangas yang dungk pitulas memang sangertial begini eh iya ayo iya ayo karena kita kan dahulu iya dari Siti Asia itu siapa itu istrinya firon firon itu siapa manusa singa QDBK itu punya pengewong eronow piroong jadi pangeran bisnis siapa kan kabeh pak ngubir on mau siap mengaku jadi pangeran Wukoya dikong aku tadi nabi sembar sembur berdurung mandi durung apa ya iya ceprah 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 ngaku jadi Nabi kenapa Fir'on ngaku jadi pengeran disiapkan dalil-dalil siapkan sampai tekan Nabi Musa kan paling butak ngadepi Fir'on pada waktu kenapa? karena seluruh masyarakat negara itu semuanya percaya kepada Fir'on yang Fir'on itu pengeran kan paling kuasa akhirnya manusa kan Musa dewek waktu kunku dipanggil Fir'on harap nyembah sapa? Musa kita ingin nyembah pengeran langit kalau bumi kita kuis mubang di Jakarta orang kata mu pengeranku, kita dewa Fir'on siap sudah dibuktikan semuanya kita kuis keliling dunia memang sabisaha keliling dunia motor beli duwe ya Fir'on kan raja duwe segala galah saya sudah keliling dunia dan di dunia ini di bumi ini tidak ada Tuhan kecuali aku ya kita Tuhan langit Tuhan langit kok kita gawe menara artak pranah pengeran dirah akhirnya Fir'on akhirnya Fir'on gawe menara yang paling duwur tokang duwur menara yang panah diselarakkan salah sawijin yang riwayat mendawakan anak panah Fir'on digawa pengumuman pengumuman masyarakat pengeran musyakim mati tepat ini ini di hitung jadi pengeran siap neraka anak suargane anak ya karena orang-orang ada yang sandiwara meron neraka priwin meron beres kusti iya neraka ada yang berlaku yakin jagati udang priwin misalkan kayu garinya geledek beron seng terjejer sana kusti iya makanya norakannya Fir'on ya Fir'on lagi jadi raja kak maning-maning beron iya kusti suarga priwin beron beres kusti suarga buah-buahan wibitan indah kabir ada masalah kakana kusti bakang suarga apa meron masalah wibitan dari tahun mau ketua tua kusti iya kan wibitan dari pir'on mendadak ngemeti wak beda kalau wibitan dari suargane kusti Allah bling arah tua sampai kapan makanya orang anak pengen gagek gagek wibitan dari kibaya pengen banget manjing suarga kenapa wibitan dari bisa dibayang kakana wame ayu berintik rambut yang lempeng orang alisan ayu gawanya kan kebayang di kaki mingkana widadari semuanya ayu ngorilok nyaluk duit wak saya kanya pengen banget wong lanang memancing suarga kuya ada widadari nebri lewel beli ngumbangi wong lanang widadari kanam wadar widadari ken wiskar wan ruwet dumbang um baik mingkana wong lanang ngecer ngecer pengen mancing suarga ku apa patang buluh maka wadikan kanan ada golongan kekipat di golongan mungkin mingkana ayah yakin wiskar wadikan widadari mancing dikane cengar cengir mancing mana beli ya iya iya lah mau man man jika tapi insya Allah rancasari wak silah kasih amin amin acan waw waw setel lagi balik malek ktk ya iya bak iya rancasari insya oh iya suruh dewek rancasari Alhamdulillah lelah rancasari yang peduk yang bisa mencari masjid yang bisa mencari tajuk iya rancasari ya iya bener iya peduk masjid yang tajuk Alhamdulillah kita lagi berkata peduk masjid yang tajuk yang memendiki tajuk iya iya si mencari yang mencari orang rancasari yang mencari yang mencari yang BLT yang mencari yang mencari alhamdulillah iya tapi makanya bahagia bangga dari islam yang tanah indonesia karena orang tua anak mencari benar benar subhanallah yang sebodoh bodoh orang rancasari saya mengerti tentang ajaran Allah subhanahu wa ta'ala minimal sekalipun beli rancasari mencari beli tapi tak apal beli apal karena orang tua duit masyarakat orang rasa di huruf apa jika tahlilan ayo serok anak beli si mankat tahlilan niat harapan ngaji niat harapan ngaji telur berkat paling tahlilan niat teluro berkat ya lumayan sore beli betak jadi mankat tahlilan kini teluro berkat tapi ternyata tekan kono di ilmu gara gara tahlilan sampian bisa ngucap la ilaha ilallah la ilaha debala laka berkat beli muni muni acan siraki kader gara dhaya gelam muni la ilaha ilah sot ya ke pokok anak berkat tidak kongkong manjing menjeruh beli gelam mundur siram ayo iya beli melang kongkondonga anak labene mga kongkondonga toli di kaku namong bayong japa iya iya skarwan baka neng japa maprotes enak si raya yang ngomong beli amin amin berarti kedawan karena bedong ahkah iya iya durung amin amin iya berarti kesuwein dong anek karena gerabag anek di gerabag nah iya iya makanya gula lampan jendangan sami jangan sampai iya ddk kan ibadah itu sebagai kambing hitam talil bagus tapi baka kedawan ya ajak oh nongkun mah hotel talilan lelung bengi ilum sampai tegang satus ilum 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 gelasahan dengan jabak lebih apa apaan ilum bujare purite baik iya akhirnya gara ilum beli sidanyatu jirang dinakin makanya kan ngukor kan ngukor iya iya kenapa karena ketika gula lantai dengan sami berkaca di dalam kehidupan gula lantai dengan sami aja sampai ndak dikakan ibadah itu sebagai kambing hitam makanya ketika anak duha enggak lesuk di tegur imam rasul tidak melakukan setiap pagi loh kenapa karena khawatir begitu duha enggak lesuk anggar melarat baik kita coba duha duha akhirnya sembahyang duha disalah khawatir ibadah sekedar baik sunah ya mesti gawe sunah aja sampai kayak wajib konon wajib duha duha konon supaya apa ya karena wong kang soleh kan subhanallah enteng kecape abad karena kesolehan itu kadang-kadang gula panjang juga enggak paham soleh itu apa soleh itu adalah kelayakan pantas tabeli iya kan solehnya seorang kia iya kudung imami kudung tajuk kudung masjid beda kalau solehnya seorang kubu kubu ini wajib iya kan witir manakiban merhabanan duha ilallah ilallah takam jam setengah soleh ya ora karena perlu kubu dodok di bala desa ngecap iya jadi ajak kakin mirip karena karena kesolehan seorang kubu itu beda dengan kesolehan seorang kiai ustad kiai soleh ketika tidak mempunyai rasa suudon iya kan seorang ustad seorang kiai enggak boleh suudon tapi bakal polisi wajib suudon polisi lurahan sip kudu buruk sangta loh kenapa karena kalau tidak buruk sangta kone ini akimaling selamat ya iya begitu anda mau jaga apa apa kibu suudon wajib suudon bakal lurah ya iya harus suudon berarti kesolehannya beda ya jelas beda ustad kiai ya enggak boleh suudon tapi bakal lurah ya kudu suudon anak apa bolak balik berarti berarti kesolehan manusia itu nanti berbeda tergantung tempat yang tergantung genai ini pikirannya kita kan soalnya aku bakas sarungan kuplukan iya kan iya kadang-kadang bocah malas mengkawab beli gilm akhirnya sarungan bergeribat geribat 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 nah makanya makanya hati 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 belajar dalam komposisi kehidupan makanya itu dicontohkan oleh roso rasulullah nalikannya kanjang nabi lagi ngaji jam iyaan makanan anak bocana mangkat keloyong baik akhirnya kan wong-wong si pada ngaji kan kalisan bocak ini lagi pada ngaji malah mangkat apa jawab kan nabi mangkat ke luruh pangan kan keluarga yang yang dilatih ganjaran kan yang dilatih ganjaran akhirnya pikirannya adem makanya mulai sholat ngaji celimak celimok iya sing parok ngejebating orang dong iya itulah manusia di dalam kehidupan begitu rada soleh setitik kunggulati uang iya ketika sudah melakukan kebaikan merasa dirinya yang paling baik sedekan yatim seminggu diberikan sebuah pelajar pelajaran makanya diperkenalkan oh ternyata lahiri nabi muhammad aku bokeh didamping ini Siti Asia kalau Siti mariam wa analiz zamani ayyan jaliyah anhusud hadara umahu layla tamau lidi asiatu amaryam ufinis watiminal hadhiratil kudsyia wa akhadah al-makhadu fa waladatuhu sallallahu alaihi wasallam norai yata la la usana maka begitu kanjeng nabi metu nih alam dunya jagad tumada an padang muhammad rasulullah begitu lahir jagad padang bibli kayak mukham derancas hari pas lahir mati lampu muhammad rasulullah mati jagad padang makanya diucap wah muhayang kasyamsi mingka mukti asbarat sa'anhu laylat gharra laylat ul maulid iladhi kanal iddini suruh rambi yaumihi wasbiha kanal norok kanal ayya wah muhayang jumlah roth zahaya wajah kanjang nabi kasyamsilir kaya dene serang ngeming saking wajah panjang dengan ya rasul mudi usum larok aduh nabi rain lagi daul lagi gem biar memang nabi melaka sing belesak jadi pun tan sampian sing belesak beli dua kesempatan jadi nabi ya ya karena beli mungkin masa nabi belesak irang berintik melarat bisa nabi ya ganteng nabi nabi adam sampai tekan kanjang nabi muhammad puncak keganteng nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam tapi terkenal yusuf ya yusuf terkenal ganteng tapi kalah ganteng karena nabi muhammad wah enak kadang ganteng gak beruat kenapa ganteng gak beruat bayangin yusuf nabi yusuf bisa disengsara gara-gara ganteng dubak 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 seti jule terus karuan lagi cilik dicemplung naning sumur iya kenapa anak yang paling dieman nabi yakub yusuf akhirnya sedulur sedulur biasa yang diluran makonon bahkan yang dieman kesirian kita kita mau batik anak ini makonon enggak bari kerung manusia kaya kaya kadang-kadang orang tua orang tua saking orang tua kita menti di doli orang iram iya kenapa akhirnya begitu yakub anaknya anaknya nabi yusuf anaknya nabi ishak anaknya nabi ibrahim jadi nabi ibrahim anak nabi 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 ibrahim anak nabi nabi ibrahim anak nabi ishak nabi dua anak ishak yaqob nabi maning yaqob dua anak rola salah sawi jini nabi yusuf alai salam yakub yakub israel israel yakub makanya anak rola seturunan bani israel jadi bani israel ku anak putu yakub alaihi salam wah saja salah kenapa bani israel itu diberikan kelebihan atas alam ini padahal israel yang dimaksud bani israel oleh al-qur'an itu adalah anak cucunya nabi yaqob makanya ya bani israel aduk ni'am atiyallati an'am tu'alaikum wa an'i faddol tu'kum alal alamin yang diberikan faddol ringgu sial anak putunya nabi yaqob duduk israel yang israel itu orang-orang israel duduk salah pun yang hebat itu anak cucunya nabi yaqob ya kan rombongannya akhir nazed levi benyamin yahudah yusuf alaihi salam rolas kbh kubah 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 imran imran dua anak musa alaih salam ya nabi manenggun ibrahim anak-anak nabi kubah 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 anak-anak model kubah 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 Ibrahim benar-benar karena niat anakku jadi ada niat yang berlaku lagi yang moncom diseret baik-laku Ibrahim beli yang ada tukaran Ibrahim Siti Sarok Siti Ibrahim mendelik kita lagi Nabi Ibrahim yang ini berlaku begitu dua anak Ismail si jenis dua anak Ishak Ishak dua anak Yaakob Yaakob dua anak Yusuf begitu dua anak Yusuf ya dieman begitu lakas yang dieman makanya begitu lakas yang dieman ini kan rundingan bocarola seperti ini Yusuf iya kan iya kan iya jadi mati anak kalau dihubungi Bapak diusir kita ini aja dipatih ini gak berdolan berdikit akhirnya kan permisi ini Bapak ini Pak permisi Yusuf aku aja di rumah baik ya kenapa ya karena bahkan di rumah baik pikiran aku butap perlu hailing Pak ini iya perlu jalan jalan perlu piknik supaya otaknya butap apa dari Bapak ini wisgah mending yang jagat lagi rumput kayak nenek ngeleng bola dihajar gas air mata satu sengal ikur mati iya 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 kamu bangkat menggalan lagi lagi motor wisgah jadi tenang Pak kita jager kb yusuf dilepas rombongan kita harap siapa siwani wong kb 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 dia duduk mengonan sing aran belai manus wes pak tenang akhirnya tenang 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 ya bapak dihucul akan konspirasinya itu sudah jalan konspirasi kerundang kerunding jeblos na wong konspirasi ini ngomong keren keren paham ini metabolisme apa ini mp ini mengonan semua mengismai semua ya akhirnya apa sedulur siap mati yusuf akhirnya begitu dolanan penuh cepat kelambi ini mencoba kelambi orang kuat seragam ya iya bakal balan mana aja di kelambian yang sebelah ini dibuka aja kelambi ini kodolan dan dilatihkan mah dilatihkan akhirnya geruduk geruduk marak sumur apa yusuf dicandak camplung makan belum tenang yusuf camplung mp mati murib lah kok ini memang bapak ini tenang urusannya kita mulai mulai apa menghilangkan barang bukti bagaimana supaya kita aja dituduh mati yusuf akhirnya kelambi nabi yusuf diborei karob ketika 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 nabi yusuf diborei ketika 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 komisi higisya akhirnya ketika bapak beri rempah rempah nangis kipah apa yusuf apa yusuf itu mati kelambi berlumuran darah nabi yakub duduk sembarangan nabi 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 setengah dukun berada berwan jiluk iya yakub nabi begitu candak oke kalau apa benar yusuf itu mati begitu di beber kelambi nabi yusuf nabi yakub gemuyo subhanallah sopan teman serigala mati anaknya kita kosih harapan makan anaknya kita kelambi di udari dikit loh kenapa ternyata kelambinya nabi yusuf lah kasih soek kancing botel jadi mulai ini yang disebut obstruction of justice sebenarnya menghalangi keadilan dengan cara menghilangkan barang bukti kita lagi kandang nabi yusuf jangan ngamprak pikiran ini di pikiran ini lagi kandang nabi yusuf seduluh nabi yusuf sudah menghilangkan barang bukti oke lah kalau begitu akhirnya bapaknya terima ya wis angil ya wis angil pengadilannya orang iya angil berkas balik maning balik maning orang akhirnya ya wis sudah saya ikhlaskan nabi yusuf tapi di dalam hatinya aku yakin yusuf belum mati ternyata sing sumur diangkat apa pedagang ya kan pedagang sing angkat awalnya akhirnya begitu pedagang ngelinginung anak sumur akhirnya nyebuk ning banyo sumur ember cilik cemplung akan blom woyah ditarik abot kini ember cilik dadine abot begitu par par tungul laki leletele dewa kim makin dikam kita dungol larpan leletele bramsan ulat dut tab konek iya dungol nabi yusuf karena yusuf ganteng begitu dungol manusia ganteng dicandak serog yusuf irang berintik blesak dijenjak ukuran iya ngarani siluman apa matusing sumur kira iya karena yusuf ganteng merah begitu riceki gede kenapa ya karena begitu dipasarkan ke pasar dudak hari orang ganteng laris iya kan iya orang belesak di pasar akandri benggondong goni toko bubar pelanggan surga kurang ini mikir kan orang dagang oh lamonti beres di dandani bocaki ganteng asli akhirnya di payes pedagang di jajer pasar berbudakan dengan harga tinggi orang ganteng barang kedua belesak belesak baling manggih buloro lah gembohan neseng tukumbu beli apa maning wis belesak gering laka tenaganya ardu apa berarti berarti antun anggur angguran toko budak kayak kona begitu yusuf lamonti tarong restoran pelanggan nakis in toko senyum cukup menawan ini bisa menjadi barang mahal akhirnya karena larang rogane lamont sekin kemilyaran lebih biasa biasa toko minimal minimal eselon bangkate lamonti kepolisian bintang dua lah senyum tukumbu ya iya kan wongsu senyum 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 siapa senyum kan seorang wazir seorang wazir menteri dalam sebuah kerajaan kita jadikan ajudan bahkan diwara nanti bisa jadi ajudan dalam rumah akhirnya diop dari umur 12 tahun sampai 30 tahun begitu telung 10 tahun ya katun mau blong nabi yusuf barang berdana menteri ini masih tua orang masih ngelemper ini rabi ini masih barang ini ngomong anak berondong pisang akhirnya siapa wong yang akhirnya nabi wasir jaman nabi yusuf alaihi salam akhirnya begitu laki bangkat mengkantor lawang tutupi nabi yusuf dipanggil yusuf hai talak hai nang arpendi dibuka habis bisa dibayangkan kita membuka waduh bayangan 34 36 36 bayangkan nabi yusuf dirayu wala kodham majbihi waham mabihah jule hoi pengen yusuf pengen falaw laro abru hanami rabbi tapi cahaya negus di allah mikat tani aja nang mundur mundur yusuf gemeter mundur melay wang gerwad ubah ubah rengere jule yusuf tekang lawang ternyata lawang wis di kancing grendel dibuka durung kebuka lawang kelambini yusuf ditarik jule jeblak lawang iku lakini kewisana ngadepan lawang ketangke basah tapi cerdas apa ngomong jule apa yang kamu lakukan terhadap orang yang sudah melecehkan keluarga mu ini kecuali di penjara eh rabini wajir wajir yang ceritanya nabi yusuf apa yang akan kamu lakukan ketika kamu melihat keluarga mu dilecehkan oleh orang ini penjara itu lebih bagus untuk orang yang melecehkan itu fakir fakir apa syahid syahid min ahli kok dikit aja main senjara siapa yang salah dalam hal ini kita buktikan jare seorang saksi jare saksi neti pembantu PRT saksi neti iya kan pembantu fasyahid syahid min ahli dari keluarga yang ada di kalau baju nabi yusuf yang sobek itu di depannya berarti yusuf yang salah zuleho yang benar tapi ketika baju yusuf itu yang sobek di belakangnya berarti zuleho yang memaksa yusuf yang benar begitu di delang nabi yusuf sing sobek ningguri apa jawab wajir wis jelas salah enak syuraki tobat ya ini penjara itu gempar istri seorang wajir iya kan iya kan viral berita kun ini istana istana kan geger iya kan rabi-rabi menteri-menteri sejen kan geger ngosip ini grup rame diberitakan rabi di wajir di temen bujang iya grup WA bisa kita durungan WA waktu akhirnya panas zuleho panas saking duga zuleho oke kalau kamu ingin tahu siapa itu yusuf akhirnya apa diundang batur-batur datang ke rumah saya akhirnya diundang batur yang biasa senam bareng senam bareng menelah ke durungannya senam waktupun durung iya akhirnya diundang rabi-rabi ini perdana para menteri pejabat-pejabat tinggi kerajaan pada tak begitu tak biasanya disugui wedang disugui ya geblok ya pun beli disugui kenapa suguh ini malah apel apel siji kalau lading apel siji kalau lading semacam bayuk besok diocek dikit begitu lagi pada ngeceki apel yusuf digejok pencet sop metu anak metu metu pokoknya metu akhirnya yusuf metu klek klek iki wong wadon sepirang-pirang wak mdlongo ya kaya bang ikindilang nakita kira ay kaya kaya wak kun molo dik makas yusuf begitu yusuf metu ikigolongan wong wadon glongo baik blik krasa dudu apel sindiris ternyata dirijine dh dh dudu wong kin maganteng makinen mak kaya apa ngomong ning kono nambil lang si pisang diriji diris iris kita mang galdina ngomong jebleng gebek kita anda bisa dh diriji pada potil kb bareng kita nggaldina nyawa nggaldina dh jaring basah wong kanda sing aran yang witing terus jalaran sok kukulino kita maning selawas lawas bareng wong lanang bisa ngeple model kaya kono nurah ya iya ya tapi lihat saja kalau Yusuf tidak mau menuruti keinginan saya pasti di penjara yang nabi di ancam penjara saya lebih baik di penjara daripada ikutikan itu akhirnya walaupun tidak salah Yusuf tetap mancing penjara lah kebukti apa-apa karena bangka terendabar ada mancing Yusuf penjara pokoknya nabi Yusuf yang lagi ganteng nabi Yusuf mengabrak yakin lagi ganteng nabi Yusuf Yusuf penjara makanya subhanallah tapi nabi nabi ganteng tapi ganteng juga jangan menjadi kebangkaan bisa menjadi kecelakaan bersyukur alhamdulillah keganteng manusia kecantikan manusia itu kan sifatnya terbatas jadi bahasanya wong tua sama wong ganteng piralawase wong ayu piralawase suwene tapi maaf wong blesak selawase ada perubahan enggak orang jelek enggak wong ayu berubah ayu 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 lagi merupi tulas bolu tulung puluh batang puluh oke mas ayu suwidak ya harus kokot wah sementih ayu beli mancing salon rambut dibonding selalit hidup dipasang ya dibadak rapat yang umur suwidak terus kongkon kekaca aja mani wong sejen dewek menjebak deleng ya iya gagal ganteng pirang tahun ganteng ya kan rong puluh telung puluh patang puluh oke masih ganteng sewidak teluk ini yang di ganteng ini itu wah untuk melesat ya makannya habis tapi maaf bagi orang jelek dia punya keabadian maka bersyukurlah sampai dia karena orang bebas tidak pernah berubah cilik bebas dea bebas nom tekan tua hebat sambian tidak berubah dalam kehidupan iya 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 kan bari bisa bersyukur itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala ganteng baga bagus itu bisa jadi itu bisa mencelakakan di dalam kehidupan makanya cahaya kanjeng nabi nur ya ta'ala la uzana iya kan laylatul maulid dilladhi kanal liddini sururun pengikuan adalah kebahagiaan untuk sebuah agama kenapa karena datang orang yang akan menjelaskan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala manusia yang melanjutkan ajaran dari nabi Allah adam alaihi salam jadi nabi muhammad gue belinggawa agama anjar nutugakan nutugakan singawit zamannya nabi adam idris no wad soleh sampai tegang ibrahim alaihi salam terus dilanjut sampai dengan nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam makane maulidun kana min ufit tali'il kufri wabalun alaihim wabau lahiri nabi muhammad adalah bencana bagi orang-orang yang kafir bencana apa karena analogi dan logika mereka itu terbantahkan dengan dalih dari nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam akhirnya fir'on terbantahkan dengan dalilnya nabi musa padahal fir'on sudah mempersiapkan kerajaan sebagai dirinya itu tuhan tapi apa jawaban nabi musa setelah fir'on itu tidak paham aku menyembah tuhan langit dan tuhan bumi fir'on tidak mau mengerti akhirnya digeser gelombang ini nabi musa aku hanya ingin menyembah tuhan bapak nira tuhan bapak tua nira tuhan apalagi ketika ditantang dengan keilmuan nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam boleh kamu mengaku jadi tuhan asal buktikan reputasimu di dalam kehidupan sebagai tuhan ilok gawe apa amlah usirkun kata Allah padu waktu gusti Allah gawe sampian melu patung apa ternyata beli patung apa lagi gawe bumi gusti Allah gawe bumi melu tombok sementira makanya ketika ada yang mengaku dirinya itu sebagai tuhan buktikan kamu pernah buat apa ketika gusti Allah gawe langit melun gantung akan lintang bira lebanting gantung beli bisa makanya apa makanya kelahiran nabi adalah bencana besar bagi orang yang mempunyai Tuhan yang banyak bagi orang yang mempunyai Tuhan berhala karena didawakan Nabi Muhammad Tuhan berhala dengan Nabi Ibrahim berhala dikampaki kabin iya kan karena berhala yang paling gede dikampaki itu digantung yang paling gede Raja Ibrahim panggil Ibrahim akhirnya Ibrahim dipanggil siapa yang rusak patung patung kini jadi Ibrahim akhirnya Raja ngomong Ibrahim ini kini dikampak kapan berhala dikampak waktu mangsa bisa ngamplengi cilik Ibrahim jawab dikampak kula kakasampihan berhala dikampak 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 makanya bencana besar bagi orang-orang yang kafir bagi orang yang mempunyai Tuhan banyak Rasul menyatakan Tuhan itu ahad Esa makanya maka karena Esa kekuasanya tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun makanya gusyullah jari udang lakau urusan sapa-sapa sok bayangin lamun pengirannya anak lupa 45 urusan dikit dari udang jari pengirankin udang kok dikit umatnya kita lagi mebeg gabat durung garing udang udang cukul kabih akhirnya gulet dikit udang 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 gusyullah iya beli iya yang beli iya makanya ketika aku ngomong gustyullah karep dwek sempat geger gusyullah udang paduan gustyullah jakar dwek tak jawab terus harap karep apa perangsa gustyullah kena dikongkon kongkon kaya pantare bisa gustyullah diintervensi gak bisa apa gustyullah ngupahi karena kita dedong ayo mesti ngore dedong gustyullah dipahi bukti kenapa bisa mancing islam berapa dia membunuh tentara islam tapi hidayah Allah yang menunjukkan apa kholid bin walid ilok gustyullah gusty paring hidayah kenal biblik kalau pengheran jangan so hebat kadang-kadang memandang orang yang tidak baik dipandang sebelah mata terbocot tukang mabok tukang main raka engkau diikit loh kenapa karena durung tentu orang yang melakukan kemaksiatan bisa jadi dia lebih cinta kepada Allah subhanahu wata'ala suatu saat kantobat sampian cintara pd kewirangan kone ya kenapa kebencian kita kepada kemaksiatan itu bukan semata mata karena kemaksiatan itu tapi ada faktor lain yang mempengaruhinya masa dia sok kalau beli mantel kenapa karena mabok tangga berarti kebencian itu bukan karena kemaksiatan itu sendiri ada faktor lain yang mendorong kebencian itu makan makan belajar menjadi manusia yang seportif jamannya kan ceng nabi enak jelas si melu pasti bener si melu pasti salah tapi sekian durung jelas kabi si ngelu pasti bener yang durung tentu berpurgi ini dolanan proposal baik makanya zaman akhir paling bingung zamannya nabi enak jelas si melu nabi jelas dalam kehidupan zaman akhir ini yang banyak itu perkara subhat alhalalu bayinun walharamu bayinun wama bayinahuma umurun mutasyabihat si ngarane halal ku jelas anak keterangane haram jelas anak keterangane si paling angel umurun mutasyabihat antara halal dan haram dibilang halal beli dibilang haram beli akhirnya serba salah contoh anak rangda pugas desa contoh ini umpama kayak sebagai ku dia wajib melindungi masyarakat akhirnya si rangda dilindungi kubuk dodok supaya ajananan sing ganggu masyarakat curiga wah wah aja aja ya itulah mutasyabihat ditonggoni salah ditinggalkan salah inilah yang terjadi dalam kehidupan kita makanya butuh hati hati priwin kan jaman enak pancer si hijin nabi muhammad sekarang kenapa kehidupan ini menjadi kacau karena dalam kehidupanmu tidak punya pancer sama sekali maksudnya begitu rancasari tidak ada orang yang disebukan maka masing-masing orang merasa dirinya yang paling pintar karena apa orang tua adem karena orang tua apa orang tua orang tua orang tua orang tua orang tua orang tua dikasih diturut ini kekacauan kehidupan karena kita orang orang yang hebat itu adalah orang yang punya sesepuh yang apa kata sesepuh itu dia akan turut presiden Jokowi dua sesepuh apa ketakon dikit dia akan memain gerutuk gerutuk baik iya kan kehidupan ini menjadi kacau kenapa karena anda tidak pernah bertanya kepada orang yang lebih sepuh orang yang lebih ber pengalaman akhirnya kacau dinaraya organ labuh ngacau ya kenapa karena bilok tetakonan mengen majaman yang harap menanggapan harap tukuban betakon bah tukubanku dinapa bagus yang tidak hitungan maka dina tukuban dina kuen tanggal semuanya gampang terabas ya sudah ganti ban suki kenang paku ya iya mengangkat muka ini kuratok 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 tukang anak ajar paku beli semuanya iya akhirnya gyal 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 tukang tukang shoting sengkuh iya karena memang begitu kejadiannya sekarang karena kelak orang tetap kone akhirnya masing-masing pendapatnya akhirnya kacau kehidupannya bengen marab gabayu meditong iya kan iya iya kan sukma rogo sempoyong sukma rogo sempoyong bagus bagus rogo gampang kemaling aneh itungan rogo motor sepede sendal sering hilang iya berarti itungan rogo sempo bergur corcoran bagian corcoran keliga aneh kacar bibitan kapa makanya orang pengen hati-hati terus awas orang pengen orang mendeja lor hutang usaha kone masa dua duit bisa berusaha tidak maka usaha litungan bakaran kone tahun berakhir berarti lima orang puluh kone saja marak putok kone ya karena rong puluh kalau selawih selawih di bagian nempat delikur luis siji apa putok ya beda kalau arane sangat las tahun lima padelikur jajak gopek anak lemah jadi duit makanya srog marek ngautang anak lagi duit orang pengen marah hutang siapa kone wajah jadi duit jadi luruh rejeki jemlay ini ngalor rejeki ini maka bisa makanan karena mulan mulut beloling itu beloling kan Surabala mulut beloling mangkat ngetan mulut jumat di lawal jumat di lahir beloling mangkat ngidul ya kan raja berowah puasa beloling mangkat ngulon sawal kapitra yakung beloling mangkat ngalor itu 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 yang namanya jati ngarang jari wong bengen bukannya bisa takun kenapa telusuri aja dulu ngomong kapar kapir kapar kapir ngerti beli mami ya iya ya wong sekintan lancang makanya apa maka kehidupan ini kacau kenapa karena kamu tidak menyepukan siapapun di dalam kehidupan akhirnya urip karepe dewek apa yang terjadi Rasul sudah melihat itu semuanya sampai beliau mengatakan saya di ala umat izzaman yafirun aminal ulama iwal fukohah pasayab daliagum bisalah satibailah binjang bakal teka salah sawijin yang zaman yang umat izzun menghenti menusa adok para ustaz adok para sesepuh apa yang akan terjadi tiga bencana Allah akan turunkan dalam kehidupan yang pertama akan dipimpin oleh pemimpin pemimpin yang dolim kenapa karena begitu sampian milih pemimpin beli lok tako ning wong tua pokoknya siapa si ngupai duit cocok aja kita makin ayo ya beli akhirnya siapa si ngupai duit bisa tadi akhirnya beli lok ngurusi masyarakat begitu dipertanyakan ya kan kita kan nolih tukun yang rancas hari wong siji satus kita olih biting rong atus uang siji satus berarti salam ya orang kita mau bayar mau nikah laliyah akhirnya muncul pemimpin pemimpin yang so begitu pemilihan presiden pemilihan gubernur pemilihan bupati pemilihan pemilihan diaman anak sintakun para sesebu ya mending kita nyocok ya ya kenapa ini permasalahan penting memimpin sebuah negara istiqoro beli gusti di calon sing gudu dicocok wah ya baru-baru istiqoro kita bakal beli istiqoro tako nanti isti kaya kaya ini aja mancala mencli mancone nanti bapak proposal di ACC ngali ya kaya ini akan muncul pemimpin pemimpin yang dholim yang kedua apa saya repau barokah minkas bim bakal diangkat barokah saking pekaya kita zaman sekin wong makaya gampang duit teoli a a ke tapi laka barokai olie satus rongatus telung atus tapi yang berlte nematus sewo rong dina kukup ya nematus kan nematus rong dina elaka papud sirap emang dikana jenggo nebuk bang sari akar jatulung atus jekan akitaka iya sing satu saya bocah ku jemampurin ngalpa untuk satu satu bang tinggal tinggal diangkat barokai ini gusti Allah rejeki ini tapi orang baru barokai merejeki barokai barokai tapi bisa nyatik iya kan senajana katanya dekem tapi ini jero umah masih bisa kegayam iya bengen maurah iya segane mateng jelaka lawe tinggal karimang sawah ini tapakan sikil sawah kia kia lawe bengen ma benar tidak iya sekir subhanallah boroboro ini kenapa diangkat barokai dari kehidupan kita karena kita tidak punya sesepuh di dalam kehidupan tidak ada yang kita anut di dalam kehidupan sehingga kejadian yang menimpa diri kita ini semuanya disalahkan kepada orang orang lain rangsanya sungaran ibadah waji sungaran ibadah kuwiriduan sungaran ibadah ku puasa engkau merawat orang tuamu itu juga ibadah engkau mendidik anak-anakmu itu adalah ibadah ketika anak yang lawan itulah ujian darimu daripada kau membayar wong muji kesabaran mending uji anak orang susah membayar wong iya jajah telat mikir di kaki termasuk ngadepi wong wadun rewel itu ibadah yang paling hebat nampian pengen jadi wali dalan paling gelis ngadepi wong wadun rewel setahun di sampian kuat bisa dari wali permasalahannya stress tabelidikan ya iya eh jari sahabat eh yang jelas Allah subhanahu wa ta'ala wa ashiruhun nabil ma'rof wa in karih tumuhun hasa fa'asa antakroho syai'an bayaj alu khairan kasiro pergauli istrimu dengan baik ya kan wa in karih tumuh wona ketika engkau mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan dirimu dari istrimu apa kata Allah bisa jadi yang sifatnya tidak mengenakan itu Allah membuat kebaikan yang sangat kita kita bisa perang maning orang yakini perang maning peragat piring iya wadhani matun dupak lawang sing lanang dupak maning lawang huri bubrak lawang arab bubrak begitu sore esok maning suara kletak 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 di dalam lagi ya bang dani lawang ya ya sirah di jejaki dewek di dandane izin beli di dandane anek wadhan lawang praga torah boncengan layap armen di selasaan jaduku piring entah jerah ya iya iju mengadapi perempuan dalam kondisi sabar bayaj alau fihi khairan kasih roh bisa jadi Allah menyimpan sesuatu yang dahsyat dibalik itu semua bisa jadi sewot menjadikan perempuan mu istrimu itu tidak kena penyakit setruk kenapa aramanya dudalkabe amarah dimplek bisa setruk rabini raka bersyukur bakal disewot ayo tak tampung bangsa raka 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 sewot sewot maneng sengsara dewek serok raka raka ngelanang bladus tak daug uruk daug kop bangan iya uang kari kop kari kop ora tak kon beras entihku iya sunglanangnya beli terima piring diwalik blok metung jaba harap makan ngendi serok beras bapak bapak dikubur dua sedulur sijib beli akur bisa harap mengwarung beli dua duit apa beli klanti di nah bersyukur 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 Alhamdulillah berarti normal ya normal beli baka berhasil laka terus wadun ngamuk normal beli maka sampian yang menjadi suami bersyukur Alhamdulillah ya kuwayang begitu berhasil langka anaknya nangis terus rabini sampian hati-hati orang normal ya jadi yang namanya ibadah subhanallah banyak jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu daripada tapang gunung serandil, takpa menti-menti takpa bini ngumasrog adepana rabi kaya konon takpa nungkana katamukoro gendiru wakuntilanak mangsa waniya mati uji nyali lebih menguji nyali beras laka duit laka wadun lagi masak wapaki lading bari ngumbangi dodoka serandil, kalau beli uji nyali temenan serawatnya beli serawatnya beli ayo benar-benar menguji nyali makanya serandil, kuat setahun bewa gelis dari wali iya penunggung permasalahan yang makonon stress beli dikanggada panik ah baka beli kuat tinggal ngadepi orang-orang tertentu ya harus dengan hati yang lapang kita diuji kesabaran itu bukan dengan orang lain justru ujian kesabaran yang paling dahsyat itu dari orang yang tergedekat dalam kehidupan kita dari wong sejen bisa dihapus bisa dihilang kebaikan yang sangat menyakitkan itu adalah ketika engkau melakukan kebaikan kepada orang-orang yang dekat dan kemudian mereka menghianati kebaikanmu itu yang sangat menyakitkan dan itulah ujian yang paling hebat di dalam kehidupan tapi isra mengajarkan ajam lang ajam mening kunting kate kita ajam mening kunting kate wong rancas hari nabi Allah Nuh alaihissalam njaluk karogusi logosti benjang banjir bandang yang teka selamat akan kabih keluarga nengusun ternyata selamat kabih keluarga nena binuk orang anaknya melesat siji iya kan akhirnya Allah da'u ya Allah anaknya kita apa jarekus do do no sing li nur jar aku niya iya warna nurut kelep ya bonggahan makannya apa bersyukur kebahagian ajaran agama islam ngomong apa 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 urusannya apa dikanya gimana ngarek bayar lebih menang banyak keter ini patungnya beli keter 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 iya kan kurang dari ngundang orang orang apa tapi juga berapa orang orang sekian jadi pribent cara ngundang begitu awal januari sampai ke rumah 2023 masih kosong januari iya sekian beli besa anjing nab januari awal masih kosong kecuali februari kenapa setiap bulan februari gula beli ngisi kenapa kenapa kita ngucur nab beli lo ngangsu apa ya kita ngangsu februari jadi ngangsu ini februari ini maret mulai kocor mending car car ngangsu beli remek jadi februari ngangsu terus kula off awal bulan febru februari kenapa kita meles tuan rumah jaga udang angin sekarang kan laka pawang udang ini iya iya mandaliga tidak beli bawang udang mangkok lantong kelinting kelantong kelinting ya karena memang februari ku udang subhanallah mulai hari selasa cuaca mulai tidak beraturan bisa jadi ke udang kenapa februari off di samping bulannya leluruan raya kayak tuan rumah akan melas semasa ngaji udang grebi ya apa kustia Allah makar pede wajong aja dudani jepri aja protes kustia Allah makar pede wajong sandi war aja terang padang wajong pengajian pilih aja takon wajong man satekang genaha pikiran kita orang kita kan pengen nilai kabe tinggal lu wajong maksiat semu nak iziran laka pegawian temen tetien dek menusah kan pengen emang kan beli kudungan manjing masjid masjid banyak budu banyak budu semuanya itu bagaimana bagaimana apanya itu kan buka orang itu kan orang buka orang maka kustia Allah kumisah nyadet si ngamal blesak khusus mala ktcg si ngamal bagus mala ktcg kini buka orang dosa kuhana nyadet dewek kini ngelakoni sholat kuhana nyadet dewek jadi ini kone takon pengen dinilai pahala nebira dosa nebira di jumlah sama dengan berapa emang lu siapa ngitung ngitung milik orang ya kan jadi putek ngitung dewek dikaki lu bisa ngusti Allah ngitung berarti meleduk kalkulatory dikaki gini ya ya makanya dikari kita orang rewelan ya orang pengajian ya orang catetan dewek dari pengajian catetan dewek bisa putek putek ngurus catetan uangku jadi putek membarangnya bapak nyadet dewek rancasari kaki buyut sugi merawat dunia sugi dipitung turunan kenapa kita melarat turunan kewulu ke sana berarti alhamdulillah jadi mas ambil terus beli beli kita merepkan nisan iya jadi awal sampai tekang akhir ungkapan gula penonton kurang seret datang mana panjen dengan sami gula nyubun agung ini pun bangga pun ini kurang di syuting di tayang youtube 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 gula dewek hasan wahyuddin channel cek youtube subscribe ini hasan wahyuddin channel terus tinggal hari gula panjen dengan sami sarang sarang nyubun dumatang Allah subhanahu wa ta'ala ala hadhi niyah wa ala kulini atin soleha wa ala hadrati sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zhriyati wa ahli baytihi syai'u lillahi lawmul fatihah iya 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 amudu iya kan asta'ain ahdinas syarat al-mustaqim syarat al-adhin nam ta'alim wa al-musta Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiallahu ta'ala nguluh sahabatu Rasulullah Ijman walhamdulillahi rabbil alamin Allahumina nas'alukal huta watuqa wal'afaf wal'hina Allahumma nawwir kulubna binuri al-Quran kama nawartal arda binuri syamsika wa kamarika abadan abada Allahumma hdina siratal mustaqima siratal ladhina an'amta alayhim mughiril maghdubi alayhim waladhalin rabbana haplana min azwajina wa zhryatina qrta'ayinin waj'ana lilmutaqina imama hadha duaunaka mamartana fastajiblana kama wa'adtana innaka la tukliful mi'ad birahmatika ya arhamarrahimina salamun qawlamirrabbirahim wamtazul yawma ayuhal mujrimon rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin abisiri wabibarakatil fatihah iya kena amudu iya kena sta'inah dina siratal mustaqima siratal ladhina alam ta'ala semantan mohon saking gula korang langkung ngeyewun agung ngepun bangabun ten bila ilhidayah wa taufiq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh 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 pamatuh wabarakatuh wabarakatuh jakte tre wabarakatuh jest